Pelaku pengancaman calon presiden nomor roca Tuan Isbaswedan dengan inisial AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur. Dari pemeriksaan awal, AWK mengakui perbuatannya membuat cuitan ancaman tersebut. Kadis Humas Polri Irjen Sandinugroho menuturkan melalui keterangan awal yang disampaikan tindakan ancaman tersebut tidak berkaitan dengan capres ataupun parpol tertentu. Terduga pelaku pun terancam Undang-Undang ITE tentang ancaman melalui media sosial. Sampai dengan saat ini, Alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu, itu juga sudah diakui. Ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE Pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Keluarga mengaku kaget atas penangkapan AWK. Menurut kakak pelaku, saat itu ia bersama bapak dan adiknya AWK sedang mengantarkan pesanan barang. Tiba-tiba mobil yang dikendarai diberhentikan oleh anggota kepolisian Polda Jawa Timur. Polisi kemudian membawa AWK untuk diperiksa. Waktu mengantarkan berambang di toko, di Jember itu, ya waktu saya sudah mengantarkan, sudah mengambil uang dari toko, ya saya harus pindah pasar. Soalnya kan, pasarnya itu pindah-pindah. Waktu mau jalan, moro-moro membunuh di setok, kontak direbut dari bapak, moro-moro adik saya ditangkap, terus menanyakan kalau jawa langsung moro-moro di gawang-mono, ya mas? Bilangnya dari Polda Jatin. Dari Polda Jatin, ya. Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menerima ancaman di media sosial. Anies diduga di ancam ditembak saat sedang las di aplikasi TikTok. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap terduga pelaku dengan inisial AWK. Melalui keterangan tertulis, capres nomor urut satu, Anies Baswedan, mengapresiasi Kapolri dan melarap pelaku bisa dibina. Semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang ditulisnya itu bisa berbahaya, serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik luas, kata Anies lewat keterangan tertulisnya. Tim kampanye nasional Prabowo-Gibran pun mengapresiasi Polri soal penangkapan pelaku pengancaman capres nomor urut satu, Anies Baswedan. Menurut jurubicara TKN Prabowo-Gibran, Andre Rossiade, seluruh kandidat pemilu harus dapat perlakuan yang sama dan pengganggu demokrasi harus ditangkap. Sudah ditangkap oleh polisi, tentu kita apresiasi. Menurut saya, siapapun tidak berhak mengganggu proses demokrasi kita. Saya mendukung, mengapresiasi langkah cepat kepolisian bagi para pengganggu, menangkap dan menghukum para pengganggu-pengganggu demokrasi. Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, turut menanggapi ancaman yang diterima oleh Anies Baswedan. Mahfud menyebut, polisi harus mengusut kasus ini sesuai hukum. Dan nanti biar diselidiki lah, kalau diangcam melalui medsos itu kan bisa dilakukan. Mau melapor, melapor aja. Tapi sebenarnya kalau kejahatan, itu nggak perlu laporan. Itu kan yang perlu laporan, pengaduan itu kan kalau delikaduan. Kalau kejahatan seperti itu, seperti ada kebakaran di mana gitu, polisi harus langsung cari. Saat ini tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur masih mendalami kasus ini. Dari informasi awal, polisi mengatakan tidak ada afidasi antara pelaku dan paslon tertentu. Tim Liputan, Kompas TV Merespon adanya ancaman pada Anies Baswedan di media sosial. Cawapres nomor 1, Muhyamin Iskandar menyebut tim hukum Amin tidak akan tinggal diam. Selain menyerahkan kasus ke polisi, Cahimin menyebut tim hukum Amin akan mencari bukti kuat dan akan melaporkan kasus pengancaman ini kepada Presiden Jokowi Dodo. Dan ini lagi saya proses, nanti kalau benar akan saya laporkan Pak Presiden langsung. Tapi mengenai pengancaman tadi, ini tim Amin sendiri menganggapnya serius nggak? Serius, kita akan proses. Kalau nanti buktinya kuat, saya laporkan Presiden. Terima kasih.